Ketika disebut Omnibus Law ini bisa akan menjadi upaya terobosan sebagai solusi menjawab, untuk menjawab pertumbuhan ekonomi, bahkan sudah ada pernyataan juga dari Apindo yang saya kutip begitu ya, dari Pak Amdani ya, bahwa kalau ini berjalan efektif ketika undang-undang ini sudah disahkan nanti, cipta lapangan kerja ini bagian dari Omnibus Law, ketika ini sudah dijalankan secara efektif dalam satu tahun saja, maka optimis pertumbuhan ekonomi kita menjadi 6 persen. Pendapatannya seperti apa itu? Iya, kalau secara teori kan pertumbuhan ekonomi, satu bergantung pada konsumsi. Salah satu faktor yang menentukan konsumsi adalah tingkat upah. Kalau upah itu tidak memadai atau tidak layak, decent wages, dia mengakibatkan tingkat konsumsi pasti menurun. Faktor lain investasi, ini yang sebenarnya sedang dikejar oleh Omnibus Law untuk mengambil investasi ya, baru government expenditure, belanja pemerintah, APBN atau APBD, dan net export. Nah, kalau investasi yang jadi ukuran, saya ingin mengutip Pak Salbasri yang mengatakan, investasi selama pemerintahan Pak Jokowi yang pertama ini tidak buruk-buruk amat. Bahkan investasi pertumbuhannya jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi itu sendiri nilainya. Itu menurut Pak Salbasri, dia kasih angka-angka data-data. Kemudian investasi menyumbangkan PDB, produk domestik bruto, dibandingkan negara-negara bridge, misalnya seperti Brazil dan China, Afrika Selatan, beliau memberikan data, termasuk Malaysia, Indonesia di atas negara-negara itu. Investasinya. Bahkan juga di situ dicatat, Indonesia tingkat pertumbuhan investasinya di Asia dan di Afrika jauh di atas rata-rata negara-negara itu. Dengan demikian, apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan pemerintahnya selama ini di periode pertama, kalau memang itu perusahaan investasi, boleh kita katakan sudah lebih dari cukup keberhasilannya. Nah, kalau kemudian perusahaan investasi itu dipersoalkan dengan Omnibus Law, pertanyaan besarnya apa iya? Padahal itu sudah tanpa Omnibus Law, sudah terjawab gitu loh. Nah, oleh karena itu dari 11 klaster, saya menyoroti 10 klaster itu bagi kami, walaupun kita belum tahu detailnya, terutama tentang lingkungan hidup, keterkaitan nanti dengan lahan, kemudian tentang HAM, keterkaitan nanti dengan persoalan-persoalan investasi di daerah, dengan pemerintah daerah, kami belum mengkaji, bisa jadi itu juga akan jadi persoalan, tapi setidak-tidaknya misalnya dari persoalan pajak, persoalan kemudahan perizinan, persoalan tentang bagaimana untuk mendapatkan kepastian hukum, persoalan tentang custom dan tax tadi, yang macam-macam keringanan pajak, itu kan bagus, kalau kemudian menjadi sebuah produk hukum dalam Omnibus Law, itu bagus, dia menjadi persoalan ketika beririsan, setidak-tidaknya bagi kami, di klaster ketenaga kerjaan, kenapa harus nurunin tingkat kesejahteraan itu, itu menjadi persoalan kita, walaupun misalnya sekali lagi, memberikan unemployment benefit 6 bulan, pertanyaan kita, dari mana uangnya, gak ada satu negara pun memberikan sesuatu benefit, kalau gak ada sumber uang, sumber uangnya hanya dua, Anda melalui pajak, berarti pajak dinaikkan, berarti masuk ke APBN, dari APBN keluarlah ke dalam public budget, public budgeting, dana publik, atau mengiur, hanya itu, gak mungkin sinter kelas, wang BPJS kesehatan aja defisit, tiba-tiba jawabannya naikin, iuran kok, padahal itu iuran juga, iya gak mungkin lah ya, itu jangan, jangan memberikan candy, gula-gula itu, itu gak bagus, malah nanti burung makin marah aja itu, kamu bohongin kita lagi, kamu bohongin, jadi persoalan, yang tadinya mau ngundang investasi, cipta lapangan kerja, jadi cilaka, itu singkatannya, kata sebagian orang kan begitu, cilaka lah kita, cipta lapangan kerja itu kan jadi, cilaka, jangan sampai RUU cipta lapangan kerja ini, jadi cilaka, itu berbahaya, nah oleh karena itu sekali lagi, kita setuju, apa yang diinginkan investasi oleh Pak Jokowi, kan nanti pertemuan ekonomi naik, dan kemudian tercipta lapangan kerja baru, tapi yang kita tidak setuju, perlindungan gak ada, itu yang tadi saya bilang, selalu dalam negara industri, ketika kita bicara investasi, secara simultan, dia akan bicara tentang perlindungan, kalau gitu untuk apa investasi, kalau kita gak dilindungi, misalnya TKA, dalam Omnibus Law, kan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, jelas, skill workers, yang berketerampilan, ahli mesin tingkat tinggi, ahli hukum internasional, ahli akutansi, bahkan menjadi personal yang gak bisa, dengan Omnibus Law, tersirat, sekali lagi kita belum baca detail, tersirat dalam ucapan-ucapan, para menteri dan teman-teman pengusaha ini, membebaskan artinya, unskilled workers bisa masuk, nah perhatikan ancaman. Kata-kata persis yang ada dengar, seperti apa, kok bisa sampai pada kesimpulan, membebaskan unskilled workers? Sekarang lihat aja, capman yang 226, ratusan jenis industri, pekerjaan boleh, guru SD, guru SMP, guru TK boleh, bahkan kita sudah menjumpai, apakah itu di beberapa daerah, Morowali, di Banjarmasin, di Pandeglang, kita tahu, bagaimana unskilled workers dari RRC sana bisa bekerja, supir porklip, bahkan di Pulau Gadung saya temukan supir porklip, tukang batu di Meikarta, undang-undang Omnibus Law itu menyeratkan, memberikan kemudahan, investasi diiringi dengan tenaga kerja asing. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Sudah TKA dibebaskan, job security, kepastian kita kerja hilang akibat sistem outsourcing dan karyawan kontrak yang dibebaskan, salary security kita terancam akibat sistem upah per jam yang tidak mengenal definisi. Dan di titik akhir, ketika terjadi pelanggaran, para pemilik modal tidak diberikan efek jerah. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Ancaman serius buat kita semua. Poin TKA dibebaskan, poin job security. Menjadi hilang, kemudian salary security terancam, dengan upah per jam, dan social security, tidak lagi jaminan pensiun. Kalau kita mengikut undang-undang tenaga kerjaan dan undang-undang BPJS, jaminan pensiun wajib loh. Setiap orang yang bekerja, ada perintah kerja, ada pekerjaan, ada menerima upah, tiga definisi ini, maka pada saat itu, pemberi kerja wajib memberikan jaminan pensiun. Tetapi ini semua dasarnya masih pada asumsi berdasarkan itu? Setidak-tidaknya menjadi statement lah, mention, not only assumption, tapi mention, pernyataan, beda. Pernyataan itu ada kandungan kebenaran yang kita bisa duga tingkat kepastiannya mendekati 90% lebih tertuang di dalam Omnibus Law itu. Terima kasih telah menonton!